Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter. Channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. TUTO SPORT Para pemain Nerazzurri telah menjalani tugas internasional selama seminggu terakhir. Dan dalam kasus para pemain Eropa, mereka akan kembali pada hari Rabu kecuali mereka yang memperkuat timnas Italia. Akan kembali pada hari Kamis dan langsung berlatih dengan tim Diapiano Gentile. Sedangkan pemain Inter asal Amerika Selatan seperti Arturo Vidal, Matthias Vecino, Lautaro Martinez, dan Joaquin Korea baru akan tersedia di kem pelatihan klub pada hari Sabtu atau sekitar 24 jam sebelum kick-off kontra Sampdoria. Para penggawa Inter yang tak mendapatkan panggilan tim nasional pada jeda internasional kali ini terus berlatih di Apiano Gentile. Sebagai persiapan jelang laga kontra Sampdoria pada lanjutan seri A mendatang. Laporan dari Laga Zeta dello Sport mengabarkan jika pelatih Simone Inzaghi mulai memikirkan komposisi tim yang ia turunkan. Inzaghi disebut mempertimbangkan untuk mengistirahatkan para pemain yang tenaganya diperas oleh tim nasional. Masing-masing seperti Marcelo Brozovic, Hakan Calhanoglu, Matthias Vecino, dan Lautaro Martinez. Karena hal ini, para pemain yang tak mendapatkan panggilan tim nasional berpeluang besar akan dimainkan. Gazzetta menyebut ada Di Marco dan Sensi yang hampir pasti dimainkan di laga mendatang. Di Marco menggantikan Parisic dan Sensi yang akan coba dimainkan di belakang Zeko. Kemudian ada peluang yang cukup besar untuk melihat Danilo de Ambrosio untuk tampil. Pun begitu dengan Roberto Gagliardini yang sudah pulih dari cedera lutut yang membackupnya sejak Juli lalu. Gazzetta dello Sport melaporkan pemain depan Inter, Alexis Sanchez, diperkirakan akan tersedia pada laga kandang seri A melawan Bolokna pada 18 September. Dengan pemulihannya dari cedera betis berjalan dengan baik. Sanchez telah menjalani latihan secara individu untuk memulihkan diri dari masalah betis yang telah lama mengganggunya. Yang membuatnya absen dari dua pertandingan seri A dan melewatkan pertandingan kualifikasi Piala Dunia bersama tim Nas Cili. Pemen berusia 32 tahun itu akan berusaha untuk kembali segera setelah jadah berakhir dan dapat memberi pelatih Simone Inzaghi opsi lain setelah pertandingan Sampdoria dan pembuka fase grup Liga Champions melawan Real Madrid. Menurut data yang dilansir Gazzetta.it, pemain Cili itu lebih banyak bolak-balik ruang perawatan daripada berada di lapangan bersama Inter. Di tahun pertamanya bersama Nerazzurri dimainkan sebagai starter hanya dalam 15 pertandingan, lebih sedikit satu dari di musim kedua. Bahkan dalam hal gol yang dicetak situasinya tidak lebih baik. Sanchez menjadi penentu hanya dalam tiga pertandingan, sementara pada kesempatan lain dengan golnya ia tidak mampu membawa Inter mencapai kemenangan. Banyaknya cedera memaksanya menghabiskan 172 hari di rumah sakit dalam dua tahun sehingga membebani neraca keuangan Nerazzurri. Pemain baru Denzel Dumfries akan segera masuk starting XI Inter dan bahkan bisa melakukan debutnya di pertandingan Liga Champions melawan Real Madrid minggu depan. Gazzetta dello Sport yang melaporkan bahwa back sayap asal Belanda itu sudah siap untuk dipercaya untuk tampil regular sebagai starter. Dumfries baru mendapat menit bermain lebih dalam dua pertandingan pembuka seri A Nerazzurri musim ini. Hanya tampil selama beberapa menit dari bangku cadangan melawan Genoa. Sementara itu, Matteo Darmian telah dipercayakan sebagai starter di sisi kanan sambil menunggu pemain berusia 25 tahun itu mencapai kebugaran terbaiknya. Dan Dumfries telah bermain selama 90 menit untuk Belanda melawan Montenegro pada hari Sabtu dan terlihat sangat bugar dan siap memberikan dampak bagi klub. Pelatih Inter Simona Inzaghi akan segera memberikan debut awal kepada pemain asal Belanda itu dan itu bisa dilakukan pada pertemuan dengan Real Madrid minggu depan. Tutosport melaporkan bahwa Inter tetap tertarik pada Kapten Napoli Lorenzo Insigne dan akan mencari cara untuk mengontraknya musim panas mendatang dengan status bebas transfer jika kontraknya dengan Partenopei berakhir. Kontrak Insigne saat ini dengan Partenopei akan berakhir pada akhir Juni 2022 dan pembicaraan kontrak dilaporkan telah terhenti antara dia dan klubnya. Situasi ini telah menarik minat sejumlah klub dengan Nerazzurri menjadi yang terdepan dan telah secara serius mempertimbangkan kepindahannya selama musim panas. Pada akhirnya, pemain Italia itu tidak didatangkan selama jendela transfer musim panas dan sebagai gantinya Inter mendapatkan Joakuin Korea sebagai penggantinya. Tetapi Nerazzurri tetap sangat tertarik pada pemain Napoli itu dan akan pindah untuk membawanya pada musim panas mendatang jika dia tidak menyetujui perpanjangan kontrak untuk Napoli. Mantan penjaga gawang Inter Gianluca Pagliuca yakin bahwa keeper nomor satu Nerazzurri saat ini, Samir Handanovic, masih dapat diandalkan sebagai pilihan utama klub. Dan ia juga mengingatkan manajemen klub untuk tidak terburu-buru menggantinya dengan Andre Onana. Handanovic baru-baru ini menuai kritik setelah melakukan blunder saat laga melawan Helas Verona. Tetapi Pagliuca percaya bahwa Handano masih merupakan keeper yang andal. Handanovic tidak lagi muda tapi menurut saya dia masih bisa diandalkan. Saya tahu sedikit tentang Onana, saya melihatnya bermain beberapa kali di Liga Champions. Dia melakukan beberapa penampilan bagus, tetapi kejuaraan Italia adalah masalah lain. Saya akan lebih memilih keeper Italia. Ujar Pagliuca saat diwawancarai oleh Sport Mediaset. Keeper Ajax, Andre Onana saat ini dilaporkan menjadi target prioritas Inter dan proses negosiasi untuk perekrutannya dengan status bebas transfer di musim panas mendatang sedang berlangsung. Fans juara Italia telah memenuhi San Siro pada laga Giornata pertama. Edisi E-Gazzettino hari ini melaporkan bahwa Inter adalah tim yang paling banyak menarik penggemar kestayon pada pekan pertama. Debut Nerazzurri melawan Genoa mencatatkan 27.402 penonton dari 37.961 kursi yang disediakan, diikuti oleh Roma Fiorentina dan Napoli Venice. Sementara untuk pertandingan kandang kedua Inter melawan Bolokna pada 18 September, sudah hampir tak tersedia meski masih ada 12 hari lagi sebelum hari pertandingan. Klub Raksasa Italia Inter Milan tampaknya merasa ketagihan untuk kembali berburu pemain berkualitas yang berstatus gratis pada bursa transfer mendatang. Keberhasilan Inter Milan mendapatkan jasa pemain mumpuni di tengah impitan finansial pada musim ini menjadi dasar utamanya. Keberhasilan mendatangkan Hakan Calhanoglu dan Eden Zeko secara gratis, seakan membuat Inter Milan ketagihan berburu pemain dengan status bebas transfer lagi. Bahkan, terbaru sudah ada empat nama gratisan yang dikabarkan masuk radar Inter Milan asuhan Simone Inzaghi untuk direkrut pada musim panas tahun mendatang. Dilansir tutosport, beberapa nama pemain gratisan yang masuk radar Inter Milan antara lain, Andrea Onana dan Lorenzo Insigne. Mathias Ginter dan Corentin Toliso juga tidak keluput dari perhatian Inter Milan. Onana dan Insigne bukan lagi nama baru dalam incaran Inter. Marota sudah melakukan segala upaya untuk mendatangkan sang pemain musim depan. Sementara itu, Mathias Ginter yang saat ini menjadi andalan Borussia Moncheng-Laba juga akan berstatus bebas transfer pada musim panas mendatang. Nama Ginter menjadi rekomendasi ideal bagi Inter Milan karena ia akan menambah mewahnya opsi back tengah maupun sayap. Dengan kondisi Alexander Kolarov, Andrea Ranocia dan Danilo D'Ambrosio yang kontraknya habis pada tahun depan, Inter Milan membidik nama Ginter untuk mengantisipasi kepergian tiga pemain seniornya tersebut. Terima kasih telah menonton!